Halo co-friend, perhatikan soal tentang cermin cekung berikut ini. Lukiskan diagram pembentukan bayangan pada cermin cekung untuk benda diletakkan di depan cermin pada jarak lebih besar dari 2F. Nah, perhatikan cara melukiskan diagram pembentukan bayangan pada cermin ini. Pertama, gambarkan sumbu utama dari cermin. Sumbu utama itu berupa garis lurus. Kemudian, gambarkan cermin cekung pada sumbu utama yang sudah kita lukis. Nah, ini merupakan cermin cekung. Setelah itu, tempatkan titik fokus pada sumbu utama. Titik fokus merupakan titik berkumpulnya sinar yang dipantulkan oleh cermin cekung. Nah, ini merupakan titik fokus. Jarak titik fokus terhadap cermin itu merupakan setengah dari jarak jari-jari kelengkungan dari cermin. Nah, setelah kita menggambarkan titik fokus, gambarkan juga titik 2F. Titik 2F ini merupakan titik dari jari-jari kelengkungan cermin cekung. Oke, setelah ini kita baru siap untuk melukiskan diagram pembentukan bayangan. Perhatikan pada soal. Pada soal, benda diletakkan di depan cermin cekung pada jarak lebih besar dari 2F. Nah, berarti benda yang dimaksud pada soal bisa kita tempatkan di jarak lebih besar dari 2F. Nah, gambar anak panah hitam ini merupakan permisalan dari posisi benda. Nah, untuk mengetahui letak dari bayangan, minimal kita menggambarkan 2 sinar istimewa dari cermin cekung ini. Nah, sinar istimewa yang pertama itu adalah Nah, sinar datang dari benda sejajar dengan sumbu utama, kemudian dipantulkan oleh cermin cekung menuju titik fokus. Kemudian sinar yang kedua adalah Sinar datang dari benda menuju titik fokus, kemudian setelah sampai dicermin, dia dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Nah, dengan 2 sinar istimewa ini, kita sudah dapat menggambarkan pembentukan bayangan dari cermin cekung. Ini kalau kalian ingin menggunakan 3 sinar istimewa, bisa juga ya. Untuk sinar yang ketiga itu adalah Sinar datang dari benda menuju jari-jari kelengkungan, kemudian dipantulkan kembali melewati jari-jari kelengkungan atau 2F. Tapi di sini tidak digambarkan. Nah, titik perpotongan antara sinar pantul dari sinar istimewa pertama dan sinar istimewa kedua, itu merupakan letak dari bayangan yang dihasilkan dari cermin cekung. Tanda anak panah merah ini merupakan posisi dari bayangan yang dihasilkan. Oke, ini merupakan diagram pembentukan bayangan pada cermin cekung. Sebagai tambahan, kalau kita diminta untuk menuliskan sifat dari bayangan, maka melalui gambar ini kita bisa menentukan sifat dari bayangan. Pertama, karena letak bayangannya berada di depan cermin, ini berarti bayangannya bersifat nyata, dengan posisi berada di antara fokus sampai dua kalinya fokus atau jari-jari. Nah, ini biasanya juga disebut dengan ruang kedua. Kemudian, kalau kita bandingkan dengan bendanya, hasil dari pembentukan bayangan di sini bersifat terbalik. Jadi, bendanya tegak, kepalanya di atas, bayangannya adalah terbalik. Kepalanya berubah menjadi di bawah. Kalau kita bandingkan dengan ukuran bendanya, di sini ukuran bayangannya lebih kecil ya. Artinya, sifat bayangannya itu adalah diperkecil. Nah, ini merupakan sifat bayangan ketika benda diletakkan pada jarak lebih besar dari 2F, dari cermin cekung. Sifatnya adalah, nyata, terbalik, diperkecil. Oke, sampai jumpa pada pembahasan soal berikutnya. Sifatnya adalah diperkenal apa yang itu berikutnya. selamat menikmati